Kali ini aku berada di Demol ya, Demol Depok. Nah, kali ini aku penasaran di dalam mal ini ya. Nah, ini merupakan mal paling terlama juga ya, di Depok ya. Sebelum ada Margo City ya. Nah, kali ini aku coba masuk ke mal ya. Oke, let's go. Nah, sebelum masuk, pastikan sudah skandbar port dulu ya. Nah, kita lindungi ya. Nah, di kiri itu ada bata ya. Nah, di sini ada pameran mobil sama pakaian, barang-barang seperti pakaian, ada masker. Nah, ini juga ada kursi masak segitu ya. Dan di kiri aku ini optik melawai, sama dengan Burger King ya. Nah, kita naik ke atas ya. Nah, di sini ada Toko Factor Store ya. Di sini ada Tongji Tea House. Dan di kiri ini ada Mini Soil. Nah, di sini juga ada Toko Spanku ya, Payless. Nah, ini ada Toko lagi diskon ya, 70% sama Sport Station. Nah, di sini ada Watson. Nah, di sini juga ada Mr. DIY sama Guardian. Nah, di sini juga ada Toko Spanku ya. Bro, BetSys, Shoebox sama Yayang. Kayak souvenir gitu ya. Nah, di sini mulai lumayan sepi ya. Nggak kayak di... Apa namanya? Di Marko City ya. Nah, kita naik di lantai satu ya, sekarang ya. Nah, kita naik satu lantai ya. Lantai dua ya. Nah, di sana ada... Ikigai Fitness. Nah, ini ada jem juga ya. Nah, ini kayak seperti informa namanya Atria ya. Nah, ini kayak... Jual kayak tempat tidur, kayak... Ada alat-alat dapur. Nah, di sini ada Alexis ya. Dan di sini ada McDonald. Yang khusus untuk jual es krim ya. Nah, di sini ada tempat duduk ya. Dan di kanan itu ada ATM, BNI, sama BCA ya. Nah, di sini ada Toko Buku ya. Tapi bukan Gramedia. Ini Toko Buku TM Bookstore ya. Nah, kita naik ke lantai tiga. Nah, di sana ada Karoqe ya. Nah, lalu di situ ada food court ya. Nah, di sini ada KBOX. Nah, di sini ada KBOX ya. Nah, di sini ada bioskop CGV ya. Nah, di sini ada bioskop CGV ya. Nah, kalau demo ini dia bioskopnya CGV ya. selain Twenty One atau Cinepolis ya Nah di lurus ini ada tempat main anak-anak ya kayak One World Nah untuk masuk bioskop juga harus kenkiar dulu ya Nah sekarang sudah sedikit kelonggaran juga ya bro dan sisya tempat bermain sekarang sudah boleh dibuka walaupun masih PPK level 2 ya di Jabodetabek ya bener Jabodetabek masih PPK level 2 ya nah walaupun mulai sepi ya tapi disini aslinya lumayan dingin juga ya nah disini ada eskalator juga ya yang mana ya turunnya ini ya kayaknya enggak bergerak ya skala turun Oh iya ini enggak bergerak ya kalau ini harus manual di turunnya nah ini sudah terintegrasi dengan apartemen ya Margo Residence kalau aku tahu ini terintegrasi sama Hotel Santika ya nah ini kayaknya akan ada tambahan tenant ya karena eskalator disini sangat jarang dipakai ya di belakang demo ini sangat jarang dipakai eskalatornya nah disini banyak jual jam ada kalau sarang tangan juga ada jualan disini ya sama tong sampah nah tadi aku lagi nyari ini ya apa namanya kantong plastik sampah ya rupanya disini jauh lebih murah Mr. Dayway dibandingkan aku waktu itu beli di Carver itu lebih dari Rp25.000 nih kantong sampah ya nah disini banyak macam-macam ya mana ada alat perkakas gitu ya nah dibawah ini ada pengetan cokel dan di kanan juga ada kopi kenangan dan di kiri ada bonello sama tomo sushi ya nah disini ada kopi kenangan juga ya nah yang disana di luar itu Hotel Santika ya nah yang disana nah sebelah ya pengetan cokel itu ada dapur solo dan di kanan itu ada tawan, raca, sama bakmi GM ya nah disini juga ada roti O oke berhubungan sesuai kembali ya masuk ke tutup jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya nah demo ini sangat dekat dengan spasinya depok baru ya nah itu bisa menggunakan ojek online kalau jalannya lumayan jauh juga sih oke aku tutup sekarang ya terima kasih semuanya